Kontrak nih gitu kan Dapet duit tuh Dapet duit Gede gak pak? 150 Satu bin 150 ribu 150 juta? Gede dong 150 juta Serius 150 juta? Ah iya album pertama Begitu pas tadi kita copy Kabar gitu Kita kan kayak ngalamin Satu titik pivot yang Iya 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 Lonjakannya gila gitu Lonjakannya gila gitu loh Dari kanan depan belakang kan cobaan tuh Gua daer Sikat semua ya Gak ada remnya Gak ada remnya Waktu pada saat pemencetan itu Waktu lu keluar Itu membuat lu bangkit Atau malah pernah di drop juga? Pokoknya kendala kita cuman Kecanduan aja Gak ada yang jadi satu pun laku Pada saat itu Sampai pas 2000 Diketor sama bongki Wey wey bangun deh bikin band yuk Gua liat ada pie Wah Gak apa Hei gimana-gaman berangkat Sebulan tuh bisa Master yang 30 album 300 lagu berarti Sebulan Ancik sehari 10 Wah tapi kan lu tenang Royalty kan Dari sereng masih tetap dapet Akhirnya Alhamdulillah Sekarang lu yang gini nih Hah? Lu yang Tekkel Kalau masalah kan Permasalahan kan sekarang Banyak gue yang gak terima Royalty Yang pecah-pecah ban Bener Lu gak ada Kok gak bersuara soal itu? Halo selamat Selamat apa ya? Selamat aja Halo udah gak ketemu lagi sama saya Verdi Tahir di acara All You Can Hear Bersama sahabat saya Om Indra Ki Ini Indra Ki itu Indra Kadarsi Cuma kita bilangnya Indra Ki Sekarang saya ganti Indra AI Karena gue ngeliat tuh banyak gini Posting AI Ini prosesor Prosesor AI Alhamdulillah baik Alhamdulillah Jadi gini Jadi banyak yang DM Kan kalau gue kan boleh minta request Banyak yang DM dari Ada Indra Ki Ada Pi Ada Pi Apa? Ipang Ipang Oh Bung Ki banyak Alhamdulillah yang pertama yang bisa datang sini Terima kasih BIP Terima kasih udah diundang ke Ini gue yang terima kasih dong Ini legend ini Legends-legen Jadi kalau Gue terus terang gue baru masuk elemen pada saat itu Gue langsung Dengar nama Indra Ki itu udah langsung Common di gue Karena semua ternyata elemen Yang mixing mastering dulu ya Yang album dari awal ya Dari awal sampai album tiga Itu lu semua kan Sampai rahasia hati kan Itu satu dua tiga itu Indra Ki Dan kita bener-bener nungguin jadwalnya Om Indra untuk bisa Mixing pada saat itu Kalau video klip dulu Rijal Mantovani Oh iya jaman yang itu kan Bener Jaman yang itu kan Om Indra Jadi gini Di podcast gue itu Gue mau nanya-nanya Seperti yang pasti banyak ditanyakan orang Om Indra itu dulu Waktu awal Ini Om Indra ini dari keluarga musisi bukan Kalau gue liat kan Nyokap kan memang artis ya Iya kan Itu memang musisi Bokap juga musisi apa gimana Ya dia dulu tuh bokap Dia main drum tuh dulu Oh bokap main drum Main drum sama Iya Om Muhammad Albar Oh iya Mungkin pas di Goddash atau sebelumnya Sebelum Sebelum ya Kayaknya dulu tuh temen-temen sekolah Apa temen Gitu loh Jadi gue denger ceritanya begitu Berarti lu memang Boleh main musik Boleh Terus kakek gue Kakek gue kan Kalo nelponnya wariawan Oh tentara Tapi dia bisa main gitar George Benson men George Benson ya Oh iya George Benson kan tahun 70 sekian Udah ngeluarin album Terus om gue tuh dulu pernah audisi piano Jadi kan dia main piano Buat chasseiro Cuman gak Chasseiro Chasseiro Oh jadi keluarga sih yang memang jarak seninya ada lah Tapi profesional Berarti yang profesional nyokap doang Yang pro nyokap doang Nyokap kan nyanyi Iya nyokap profesional Terus kakek gue yang dulu menteri pertanian Kakek yang sarjan Itu dia main biola Kakek lu menteri Om lu tentara Kakek gue dari bokap Iya iya Itu dia main gitar tuh Tentara Gitar Akustik George Benson Oh Benson Kakek gue dari nyokap Itu dia main biola Itu menteri pertandingan Iya yaudahlah ya Dia main biola Sementara nenek gue Yang Yang dari nyokap nih Dari nyokap Main piano Oh iya lah Udah lah ya Jadi musisi lah ya Kelar lah Iya kelar pokoknya Maksudnya jadi lu udah biasa Dan kayaknya gak ada gap Untuk menjadi seorang musisi ya pada saat itu Disupport lah Iya Secara gak langsung Secara gak langsung Akhirnya kan gue minta beliin Waktu itu kan minta beliin organ Ya dibeliin lah Dan memang lu dari kecil udah pengen Main piano atau organ atau keyboard Awalnya sih gak tertarik Cuman begitu pas Om gue balik Dia kan bawa brosur tuh Dia bawa brosur organ Yamaha pada tahun itu kan Wah kan canggih banget Gila Tahun berapa tuh 70 berapa ya Gue kelas Eh gue TK men Wah bang Lu tau tahun berapa sih lahir Ujung 1 Ujung 1 76 lah 76 tuh Om gue balik Ke rumah Bawa brosur organ Terus kan Organnya yang numpuk gitu Hah? Organ numpuk bukan Iya organnya yang Yang ada pedal Ada gasnya Ada remnya Oke Wah Dulu kan baru tuh ya Iya Udah Gue nangis-nangis Terima kasih beliin itu Gak common loh Anak kecil Terima kasih beliin itu Biasanya kan gitar ya Iya Jadi Dari kecil tuh gue familiar sama tombol sebanyak itu Tombol sebanyak itu Cetrek-cetrek dan Sama kaki lagi Iya Lu les langsung dong Les Mau gak mau karena Organ jaman dulu itu ada 2 tumpuk Dan kakinya bahasanya tuh kaki loh Iya bahasanya Deng-deng-deng-deng Iya kan Deng-deng-deng-deng Iya harus gitu Kalau sekarang kan udah ada Apa Acomennya nya kan Udah gampang Lu les Berarti les Sama habis Enggak Gue les di YMI tuh Di YMI lagi Jaman dulu banget Jaman musik Indonesia Jaman musik Indonesia Iya Gue les di YMI Sampai kelas 3 SD Oh Lumayan lah Iya habis itu Basic tapi ya Habis itu bosen Habis itu gue nyari sendiri Iya lu udah main sendiri Dan lu nge-band-nge-band Akhirnya jadi bikin band tuh Mulai dari SMP SMP udah nge-band SMP gue nge-band Itu band lu itu Waktu SMP itu Udah Gendernya udah rock Apa gimana Gue Nge-jelas Waktu itu kan bikin band Buat perpisahan Perpisahan SMP Oh iya iya Keren-keren Iya Bawainnya lagu PSP Dangdut PSP yang itu Apa Selamanya Doris Itu Pada tahun itu kan Pada tahun itu Happening banget Itu kan James Iya kan Si James Iya 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 terus bawain Beatles Oh Beatles mah tetep ya Harus ya Kayaknya Udah gue wajib itu Udah Begitu pas Gue SMA Lu Jakarta ya Di Jakarta terus Oke SMA tuh lingkungan gue Udah beda lagi Udah anak jazz semua Anak rock Anak jazz Lu SMA mana? Hmm? SMA mana? 26 26 ya? Hmm 26 terima sih? 26 tuh di Apa namanya? Tebet Oh tebet Oke oke Oh lu udah nyampurnya udah banyak tuh Udah gender aja tuh Gue udah Gendernya banyakkan jazz Oke Belajar jazz Hmm Sempet gue Sempet gue les di Farabi Iya Sempet Oh iya ya? Gue kira guru Gue pernah belajar juga ternyata Sempet gue les di Farabi Cuman gak lama Cuman 2 minggu Anjir iya Iya Gini-gini aja deh Iya bener Ini mah gue nyari sendiri aja lah Gitu Oke Nah akhirnya kan pas SMA Gue bikin band jazz nih sama Mas To Mas To adanya bimbing Oh lu sempet bikin sebelum disney tuh bikin band jazz Bikin band jazz sama Mas To Bertiga Lu? Mas To? Gue Mas To sama yang main bus siapa gue lupa Hmm Oke Bukan si belum bonggi ya? Gak belum Oke oke Hmm Pada waktu itu Yang jaga Apa pada waktu itu latihannya di studio sleng Waktu itu belum ada sleng kan? Udah Seleng belum dong? Selengnya udah ada? Udah Waktu itu yang jaga studio tuh Pai Pai udah seleng? Udah di seleng Oh oke oke Ini tahun berarti tahunnya udah tahun 90-an nih? Ini tahun 98-89 gitu 88-89 Berarti kelas 1 SMA no ya? Iya iya kelas 2-1 gitu Pak udah disitu? Pak udah jaga studio Jadi kalo bayar studio gitu Jadi dia gini dong Satu lagu lagi Iya Kalo udah lewat jamnya dimatain listrik Maunya di gulang Pak yang terjaga pernah ngomong Satu lagu lagi ya Dipanjangin lagunya gitu Nah terus Gue kan Waktu itu kan mainnya gak pake remain keyboard Wala Kasi opi Pokoknya yang wadah waktu itulah Nah setiap gue latihan ditontonin tuh Mau apa yang sama bim-bim Lewat kaca Terus kata mas tau Tuh abang gue tuh bim-bim Oh tuh bim-bim Punya band rock tuh Oh iya Apa namanya? Seleng ini Udah ngetop belum seleng waktu itu? Waktu belum Waktu itu kan Masih pada pake kostum 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 macan Sepatu boots Oh pasti gila bro Gila bro ya Anjir Oh gue Gue pernah dulu ngeliat ya Seleng yang gue tanya Tapi jadi pengiring Nikardila atau sapa gitu ya Pernah Iya 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 Terus Tarin Lu udah nonton terus Anjir gue udah nonton Pada saat itu Bim-bim juga punya band Namanya Ice Mainnya di pub Mainnya di pub Entah kenapa Begitu kelar latihan Gue ditawarin bim-bim Bro bantuin gue yuk Nih nih gue ada band main di pub nih Lemon T apa ya Oh Lemon T Bawain lagu apa aja Ini lagunya Dikasih 20 lagu Bukan jazz lagi Toe 40 lah Oh udah Toe 40 dulu Toe 40 Iya Iyi om bim-bim main toe 40 Toe 40 Oke oke Waktu itu kan selengnya juga belum berkaman Jadi masih Kemana-mana kan tuh Main akhirnya tuh Enggak Akhirnya kan gue ngapalin 20 lagu tuh Udah apa lah Gue dateng lagi ke studio Ya ngerah bandnya bubar ngerah Sorry ngerah Lu ikut seleng aja ya Seleng soalnya gak ada pemain keyboard Kan sebelumnya main keyboardnya Adri nih ya Kakaknya bim-bim Iya Iya kan Sibuk kuliah Oke Jadi Mau gak mau Udah cipu main keyboard lagi Kali gitu ya Akhirnya lu jadi masuk disitu Ntar dulu Apa sih lu Sama seleng Bawain apa nih Gue bilang Bawain roknya Ah gue males rok gituin aja Enggak lu main nge-jazz aja deh Katanya Gak apa-apa Oke Iya karena dia juga ngeliatnya lu jazz Ketika waktu latihan kan Lu main kayak gitu aja Oke Bener lu Iya Ya udah Jadi lu masukin lagu mereka Dengan chord jazz Iya Bawain lagu jam Bawain lagu Whitesnake Chord jazz Jadi gak plak mirip Enggak Di arrangement ulang Iya Terus pada diam aja tuh Kayaknya udah kompakan Ntar lu Indra mau main gimana Gimbin aja ya Waktu itu lu terbuda Apa gak disitu Semuanya masih Seumuran Gue kan 18 Paya 19 Ya pokoknya segituan lah ya Iya Sama semua ya Oke Bocah banget ya Bocah Bocah main band Berarti gak ada pikiran Wih kita harus rekaman nih Belum ada pada saat itu ya Gak gak ada Pokoknya demen aja lah Pokoknya Oke Di studio demen aja lah Oke Oke Udah lah Ngoprak 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 Namanya slang udah Kada waktu itu udah Yang main bass Almarhum Tole Oh belum 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 Nah yang nyanyi masih Welly Oh iya iya Gue denger Gue denger Yang ada grup bandnya Well Welly ya Iya Welly Dulu masih Nah bawain tuh Lagunya Fun Island Oke Lagunya White Snake Apa gitu Nah terus Gue kan Lama-lama Gini-gini aja nih Iya maksudnya Ini anak-anak Kok pedih diem aja ya Gue Bawain lagu Rock Tapi Di jazzin ya Udah lah Gue rockin aja lah Karena gue lahir sadar Karena ini lagu orang ya kan Oh Iya Akhirnya Gue mainnya bener Oke Begitu gue mainnya bener Baru pada komplen Kok komplen? Kok gak ada jazznya lagi Serius? Onyeng gue bilang Jam bener Baru pada Ngatiin gue Anjir Jadi dia pinter ya Iya Waktu selamanya gue udah Dibulusin ya Ikutin dulu aja Akhirnya ngerang lagu Nah yang ngerang Yang bikin Yang bilang Kita ngerang lagu yuk Untuk band 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 Itu berarti Pertama yang ngerang lagu Bim-bim Iya pokoknya Untuk dulu Tiba-tiba Ini ada lagunya Bim-bim Yaudah Yaudah ya kan Karena akhirnya kan Demo kita diterima Tuh mas Budi Nah baru tuh rekaman tuh Mas Budi ini Budi Susatio Oh itu Oke Teman bokap tuh Bikin demo Terus diterima langsung Diterima Iya diterima Labelnya apa waktu Budi Susatio Proyeki Iya iya oke Diterima Udah tuh Jadi ling-ling lo Iya kan karena Mas Budi kan teman bokap gue Iya jadi ling-ling lo Dari pas masuk ini Iya Oke Tiba-tiba Lo tau gak Telepon Jaman lo tuh kan Yang gede Udah gini Udah gini Udah tau Tepun berisik Gitu Ternyata Teleponnya Dari siapa Mas Budi Mas Budi Eh lo Aduh ben katanya Mau gitu Bawa sini ke gue Diterima Terus abis itu Udah kan Lo berapa biji Isinya Demonya Lima apa Pake track Bikin ya Enggak Pake tip Tip yang kaset Kan guder kan Di gini doang Kayak dua Klak Gitar Tengah Jelek dong Hasilnya Tapi berarti Kuping produser Zaman dulu Hebat ya Dengan kondisi Ini Berisik Begitu Masih bisa Tau ya materi Makanya Gue juga bingung Udah tuh Minggu depan Ditelepon lagi Ini udah Nyawa studio Di musika Bikin demo Udah musika dulu Yang rapi Oke Bikin demo Masih tetep Tetep bikin demo Cuman yang rapi Iya Bersi kontrak Abang pertama Kontrak Dapet duit Gede gak 150 Satu band Satu band 150 ribu 150 juta Gede dong 150 juta Serius 150 juta Iya album pertama Wah Gila Tahun berapa itu pak Tahun 1990 90 100 juta 150 juta Gede loh pak Iya Wewet Anak umur 19 tahun Megang duit segitu Itu pak Kalau kagak ada yang kenal Kagak mungkin dibayar segitu Sementara Si Bim 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 Terus Sementara Lo bayangin Tahun segitu Lo megang duit Segitu dibagi-bagi kan Ya dapet lah 20 jutaan lebih Iya Terus jalan ke blok M Baju Asal-asalan kan Anjir Diliatin satpamu Gue Monyet dalam bentuk Gue Gue baru kontak Nih Gue gak tau ya Boleh dong Akhirnya gue Panas men Gue kan belum beli buku Beli buku banyak nih Sangka satpamu gue mau nyolong Gue sama nyolot kan Bayar nih gue bayar Terus dia diem Dia bingung ya Ini orang gila Gue mau sarap Cuman kan abis kontrak Abis kontrak Gue tetap dia mau beli buku satu doang Jadi beli buku Beli buku banyak Biar kesalah Biar kesalah gue hilang Itu dia kayak gitu-gitu lah Itu album pertama itu Ternyata menguntungkan Gak buat labelnya sendiri Maksudnya meledak Iya kan akhirnya Didepon lagi ke Mas Budi Ini udah laku sejuta nih Iya sejuta kopi Terus Gue bilang sama anak-anak Eh Didepon lagi sejuta kopi men Ini belum berasa Elunya belum berasa ketop nih Enggak Elunya belum ada yang kenal Lari-lari Tapi udah satu juta kopi Oke terus Iya Udah sejuta kopi nih Terus gue bilang ngebongki Bong Sejuta kopi Hah sejuta kopi Wah sejuta Wah apa ya Wah sejuta Wah langsung bingung semuanya Sejuta kopi Gila men Wah gini Gokil sih Iya itu kan Iya kita kan dulu Istilahnya Gak ada bersyukurnya Maksudnya Iya jauh lah gitu Iya lah Memang anak bocah Mana ada yang bersyukur Yang ada cuman keren Gak gue Iya Wadah Disitu Berasa tuh Sindrom Oh Iya gitu loh Panggung banyak banget langsung Puh banyak lagi Hah lo gak bisa ngapes lah Wih di Tapi waktu dulu sih Rasanya seneng ya Ya seneng ya Orang anak bocah Anak bocah gila Nah Itu emang dari pertama udah langsung bikin Situ sindrom Anak-anak sindrom semua Begitu pas saat kita kopi Kabar gitu Bukan kita kan kayak Ngalamin satu titik pivot yang Iya Iya Ronjakannya gila Ronjakannya gila Itu loh Lo Dalam rongan waktu Yang Segitu tipisnya Tipisnya Tiba-tiba lo ada di Kondisi lain kan Itu kan Iya lo mungkin bisa dibilang gak siap lah Oke Iya Akhirnya kan Kiri kanan depan belakang kan Cobaan tuh Guadaan Sikat semua ya Gak ada remnya Gak ada remnya Ditanya semua Berapa Setiap pohon nunjuknya Pakai gini dulu Tangan Itu tuh Cuman penampilan kita Tetep Selengnya Selengnya Iya Seleng Tetep tuh Urakan Tetep Masuk ke Ke bloknya Dicurigain Gara yang percaya Gara yang percaya Dicurigain Masako makanya gue kesel Jadi ada plus minus Di panggung sih keren Kayak rockstar Gitu ya Pas bagian lagi jalan Dicurigain Gara yang percaya Gara yang percaya Tau gak Lagi mau manggung nih Seleng Udah pada naik Ketika bonki doang Bonki bawa bus nih Mau naik ke atas Ditahan Amin Tentara Kenapa? Ikan gak jelas bajunya Oh dikirain Mungkin artisnya Saya main nih pak Saya mau main pak Ntar gak ada Saya gak bisa main nih Gara yang gak percaya Gak percaya Akhirnya Dipanggil Panitiannya Eh Bapak-bapak itu Puhin bahasnya Seleng tuh Segitunya dulu Gila Gila ya Tapi memang bener sih Seleng yang salah satu band Yang di Indonesia Pada era itu ya Yang fenomenal ya Fenomenal Langsung gitu Nah yang gue bingung itu Waktu itu Fenomenal itu Yang membuat kalian Pada Akhirnya kan Gue denger ceritanya Padat Narkoba lah Apa segala macem Oh itu setelah Itu udah lama dong Setelah itu udah lama dong Setelah Album keberapa Album kelima Album keempat Sebelumnya enggak dong Eh sebelumnya Biasa minum-minum Biasa minum-minum doang Mereka kan Kayak gitu-gitu doang Nggak ada tuh Nah begitu Album keempat Kelima Itu kan Yang dateng Udah dari mana aja Tuh Ke potlot Oke Dan pada waktu itu Narasinya emang Narasi Bubuk Oke Nah yang bikin gini Yang bikin Lu Punya Jadi selengker Itu adalah Militan itu Sebenarnya karena Si album pertama Dan berikutnya Meledak terus Atau karena style kalian Sebenarnya Itu apa Menurut lu apa Apa ya Eh karena Kan kita Menawarkan Apa ya Lifestyle Lifestyle ya Lifestyle Lifestyle yang Istilahnya Pada saat itu Nggak kebayang loh Ada Lifestyle seperti itu Gitu kan Iya Yang Baju Selengean Tapi Lu keluar dari Glamrock juga sih Sebenarnya menurut gue Nggak glamrock Glamrock amat Itu kan ada ceritanya Kenapa Nggak pakai Baju macan Iya Pakai kulit-kulit ular Itu ada ceritanya Gimana Hancur Certanya hancur banget Jadi pada suatu saat nih Sereng wanggung Di Malang Apa dimana gitu Pakai baju Glamrock Pakai baju Glamrock Lu juga pakai Iya Pokoknya gue tersiksa Tersiksa Pake baju Glamrock Manggung Pakai Cana macan Gitu Panas Iya lah Sintestis gitu Pada waktu itu Gue pernah bawa komputer gue Begitu pas gue mau jalanin Hang deh Gara-gara Kena keringat gue Keyboardnya Oh lu karena kepanasan itu Panasan Akhirnya gue Dendam nih Ini gimana caranya Baju-baju Glam ini Tidak dipake lagi Cuman gue diem aja Wah pada suatu saat nih Balik dari Manggung Dari Malang Gue nyetir Mobil bak Yang Di baknya itu Baju-baju Itu Oke Lu taro Baju-baju disitu Iya Kakak tidur tuh Di bak Oh kakak dibak Dibak Tidur deh Kakak tidur Dibak Gue sama Pakai nih Pakai juga tidur Masuk tol kan Gue ngebutnya Bang Yang rokok Terus gue buang Gini Pas gue buang Persang gue gak enak Ini kemana rokok gue Mati gak ya Gue gini gak enak ya Sembung Gitu-gitu Mobilnya bim-bim Di belakang Ngikutin Ngebut-ngebutan Biasa orang gila Oh deh Terus Gue tetep enak nih Kayaknya rokok belum mati ya Gitu Kok jadi begini ya Terus Tiba-tiba lagi Anak-anak ngebut gitu Malam-malam gelap Suara Gua liat spion Terang gitu Bodoh Gua liat di spion Oh terang Kebakaran Gulung api main di belakang Si kakak Kakak Sambil makan Gitu-gitu Sambil makan Gitu-gitu Sambil makan Gitu-gitu Terus gue gini Terima Gitu-gitu Gitu-gitu Gue minggir Minggir ditelan nih Ditelan gue minggir Ditelan Bener Bakar loh Bakar semua baju-bajunya Dibuang Kakak 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 Gitu-gitu Lampat Buang-buangin bajunya Binggir Mobil itu Mobil temen gue Kijang putih Lu tuh kijang apa sih Kijang putih Kijang putih Kijang Meledak Untung Kakak Gak apa-apa Gak jadi Seleng Nah Semenjak itu Seleng Gak ada baju buat manggung Udah pakai baju padanya lah Pakai kerana Karena yang kalian itu doang Men Jadi Seleng Itu Gak ada Bukan karena Ditek aja Pengen sih Cuman gak enak Udah jadi mode Karena kebakar Kostum Dito Akhirnya Dari situ Dicirikas Ciri hasilnya apa Bagi baju yang ada Yang ada aja Oh itu ya Karena emang Abis Abis kebakar tuh Ya Saya manggung Gimana Bawa ini lagu glam rock Tapi bajunya Baju kemok-mok Akhirnya ngetop Tapi ngetop ya Ngetop Ini band orang gila Iya bener 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 Jadi Mau gak Namanya orang suka Diikutin Jadi orang Kakaknya gini Mas Oh lagi musim nih Ini sekarang Kalau yang tahu Dulu ikutin dulu Jangan Gue ikutin orang Kebakar Akhirnya itu Pada berterima kasih Emang gue Si payat Untung lo Bakar Gue gak bakar Gue gak sengaja Tersiksa Tersiksa loh Sekarang gue Tersiksa Tersiksa Panas Berarti lo Beneran lo berdoa Waktu itu Mudah-mudahan Baju Badan gak ada Kemakar Udah Lu jadi Jadi band Besar pada saat itu Dan Kehitung jari Pada zaman itu Kehitung jari Yang gede-gede Dulu kan Banyaknya Solo Lagi bermunculan juga Oh iya Pada saat itu Abis gue Bareng gue Kelak Kan sebelum Gue Bareng seleng Kelak Itu baru Dewa Abis itu Baru Garut Dan lain-lain Karena kan Dulu kan Ini kan Era-nya kan Rock Klasik Semua kan Semua kan Keluarnya Pokoknya Hard rock Pas keluar Lu Jadi Ada Slow rock Juga Ada Slow rock Ada pop Juga Waktu awal Gue denger Gitu ya Maafkan itu Nah ini Aransmen Menurut lu Yang paling Memegang peranan Keyboard Tetep lu ya Tetep keyboard Karena Biasanya Memang keyboard Disemang aransmen Apakah Sistemnya disitu Gak juga Gak juga Maksudnya Latihan Bareng gitu Aransmennya gue gini Apa ya gimana Gak juga sih Sebenarnya kalau Ngaransmen Bareng Tapi Entah kenapa Mungkin pada saat itu Cuman gue doang Kali pemain keyboard Yang celeng Jadi beda sendiri Tapi pada saat itu Emang gue gak mau Main keyboardnya Begitu pas Di album Gue gak mau Seperti band Pada saat itu Oh Lu gak mau Kamen Gak mau Jadi gue Berusaha Gak seperti Keyboardnya Whitesnake Gue berusaha Gak seperti Itu kan Sintai banget Sintai banget Pokoknya gue pengen Lain Gue pengen jadi Dari gue sendiri aja Malah lu banyak Masukin elektrik piano Dan piano malah ya Malah ada George Duke Ada Bob James Iya Makanya Iya Nah itu Lagi asik itu Kenapa Sampai membuat Menjadi katanya Gue denger narkoba Iya kan Pada Tahun berapa Ya 94-95 Iya antara itu Itu kan Yang datang ke potlot Udah Mulai Dari mana aja tuh Nah tunggu Gue ulang lagi Tanya gue Potlot itu Ngetop setelah Sering jadi dong Berarti Iya habis itu rame tuh Jadi lalu lintas Orang jadi pada kesitu Pengen liat seleng Main ngumpul sama seleng Jadi potlot lah itu Jadi sebelum ada seleng Belum ada potlot Udah ada Tapi maksudnya Belum ada yang nongrong Nongrong musuh musuh Gak ada ya Yang nongrong tuh Yang nyawa studio Ya itu doang Oh oke oke Terus Setelah banyak yang nongrong Mulai banyak berdatangan Mulai ada harus Gerak Oke Yang pertama kena siapa? Yang pertama kena mah Yang punya rumah pasti Iya Iya juga Iya juga Begitu yang punya rumah Kena baru tuh Ngembet Oke Ngembet 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 Udah tuh Semua apa enggak? Enggak Enggak semua Enggak semua berarti? Ada yang safe Bongki safe Oh Bongki tuh enggak ya? Bongki tuh enggak Enggak sampai sako Dia Dia kasual Dia sosial aja ya? Iya Sosial ikutan aja gitu Manis-manis jambu lah deh Manis-manis jambu Bongki Bongki bisa gitu sih Karena dia sambil kuliah kan? Iya Terus udah gitu Jadi ini juga kan Produser ya Oke Nah itu membuat lu Pada saat itu Membuat apa yang terjadi? Yang lu merasakan akhirnya Apa yang terjadi? Jadi ini skip Nge-nyambung Berarti banyak momen yang lu gak apal juga Lu gak inget lagi? Enggak Yang lain juga Bim-bim juga Maksudnya Udah skip Terus kita paranoid nih Paranoid Orang Manggung aja Belum dibayar Udah langsung Ribut Berarti sebenarnya bener ya? Pakai gituan Bukan malah jadi Berimprovisasi Atau apa malah Ancur ya? Enggak produktif lah Eh malah gak produktif ya sebenarnya Enggak on time Pasti kan? Udah pasti Baru-baru on time Masuk Terus kadang-kadang tuh gak lupa Kapan latihan Kapan manggung Jadwal studio jam Sebelum pagi Terus gak Gak ada barang nih Jalan dulu cabut Balik lagi ke studio Jam Tujuh malam Jadwalnya udah habis Begitu Pokoknya Ini kalau yang baru-baru Yang pernah dengar Wah kita harus pakai nih Biar keren Biar bisa apa namanya Kerja Eh bohong Itu kan pencitraan lu Pencitraan Biar narasi Iya betul Narasi Betul Nah itu Yang menyebabkankah Lu sama Bongki sama itu Keluar Apa dikeluarin gue? Otomatis sih Tertrigger Paranoid Tertrigger Ketidakdisiplinan Pun yang memencetnya sendiri Tertrigger Iya Paranoid Bingung juga ya Yang mecat Paranoid Yang ini juga Paranoid Iya jadi Kompleks Oke Tapi pada akhirnya Kita sadar Begitu pas Sudah beberapa tahun kemudian Jadi lucu In that moment Waktu paranoid itu Berantem Berarti ada perkelisian Gak berantem Begitu pas mau mecatan Ya gue udah kesel Cabut Cabut Gue angkat semua Oh gengsi juga ya Pada saat itu Masih muda kan Cabut Terus bikin band Gue sama Bungki bikin band Sableng Oh bukan BIP Belum Oke Sableng saya bekas anak seleng Oh sableng saya bekas anak seleng Gak jadi Karena kan emang Kacau Maka Bikin band gak jelas Oh masih maka ya pada saat itu Masih Oke Sampai pas tahun 2000 Itu Udah Pak ya udah sembuh tuh Lu udah belum Belum Gue masih Tidur di bawah kursi Lu sembuh tahun berapa pak 2 hari ini tuh Berarti pas Ketemu gue waktu di HB Itu baru-baru sembuh Baru-baru sembuh Makanya agak-agak aneh dikit Enggak tapi gue Kok lu udah Udah mixing mastering Udah Udah ya Karena Kesibukan gue di mixing mastering itu Akhirnya gue ngelupain itu Termasuk Ngawinin anak-anak orang ini Sekarang jadi bini gue Alhamdulillah Alhamdulillah Itu yang membuat Lu sadar Oh terjata gue tersalah Oke Itu Waktu pada saat pemecatan itu Waktu lu keluar Itu Itu membuat lu bangkit Kalian bertiga Atau malah pernah di drop juga Gak drop juga sih Gak drop juga ya Pokoknya kendala kita Cuman kecanduan aja Jadi Gak jelas Pokoknya gak jelas deh Gak ada jadi satu pun lah Pada saat itu Sampai pas 2000 Tahun 2000 tuh Gue masih balul Di bawah kursi Dikedor sama bongki Wey Bangku deh Bikin band yuk Itu tuh awalnya tuh Iya BIP tuh Bikin band yuk Loh ngapain lu bang Bikin band yuk Tuh tuh Sama siapa tuh Gue liat ada pay Wah Gak apa Gimana-gimana berangkat Ke studionnya Pak Bikin BIP Bikin demo dulu Yang nyanyi waktu itu Irang Oh udah ada Fokulisnya Irang Oke Iya Bikin demo Demonya gue bawa ke EMI Pun akhirnya gue di EMI Udah dapet banyak job mastering Dulu ya buat informasi Mixing mastering itu Dulu kita nih Kita punya stigma Bukan stigma sih Yang berlaku di musisi itu Kita kalau mixing mastering Harus di indraki Bener gak sih itu Sampai lu kewalahan gak? Iya gue dulu tuh Sebulan tuh bisa mastering 30 album 300 lagu berarti Di Garot Iya kan dulu kan album 300 lagu Sebulan Anjing Sehari 10 Terus Mixing 3 album Gue batasin sih Karena gue kan kerja sendiri Tapi emang pada waktu itu Di industri Kebetulan Ya gue alhamdulillah Sejajar tuh Gue Kohoklah Mas Steven Oh iya Tapi itu gue sesrok tuh Kalau gak salah Iya Pokoknya Jadi Tiga itu lah Tiga besar itu Pada saat itu Pada tahun 2000 Sampai 2015 15 tahun lah Disitu ya 15 tahun gue Jadi Macan Gila Kita kalau Kita sampe nungguin loh Kita tuh mau rilis itu Kadang-kadang gue nungguin Jadi kita jadwal rilis Tengah tahun Indah belum bisa Gue mundur loh pak Sampai begitu dulu Indah aja belum bisa Kita rilis Paling bulan depan Kalau gak 2 bulan lagi Ikut pak Gara-gara jadwal lu Sekalian lu lagi tidur Jadi padahal kita ikut aja Jadi kalau lu dateng ke studio Dulu tuh Mau dengerin kan Hari kan ngasih Tempat lu dong Ruangan lu kan Indah-indah dateng Indah besok dateng Lu tenang Gue takut lu gak dateng Gila ya Tapi ya Bisa begitu Dan lu memang Itu tuh Belajar Mixing mastering Atau gimana Kenapa lu gak hajar aja Semuanya 300 lagu Sehari gitu Gak bisa Kok gak bisa Gak bisa Karena pada waktu itu kan Teknologi Belum sejangga sekarang Masih pakai hardware Kompresor Masih yang Yang gede-gede Dulu dari 2 inch Ke adat dulu Aduh analog ya Iya analog Pokoknya Banyak kendala lah Kayak kersek-kersek Kotor apa Kita bisa mastering Sabu mulang Itu bisa Gara-gara kersek-kersek Aduh Gak gue denger Katanya lu juga Lu kan punya management Untuk itu Namanya management apa tuh Fatigue 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 management Jadi Nah itu jadi gimana sih Iya Karena kan Gue dalam sebulan itu kan Paling gak Gue harus Dengar 300 lagu ya Nah kalau gue Gak disiplin Misalnya Gue Wah denger kenceng Enak nih Oke kan Kalau musisi kan Pengennya kenceng Pengennya kenceng Pasti Saat kita Udah-udah denger kenceng Kan kopi kita Berubah nih Gak normal lagi Oke Nah gue menghindari itu Jadi gue selalu Ngebatusin level gue denger Di sekian db Di 82 db Paling tinggi ya Berarti gak gede dong Gak Gak bisa Gak boleh Gak boleh Gak boleh Karena begitu pas gue Lebih dari 82 db Dengernya Iya Udah gak ini lagi Gak objektif Kuping lu Abis itu kerjaan gue Gak ada yang benar Dan malah mempersulit gue Akhirnya revisi Akhirnya apa Kok sampe tau Kesitu lu Karena pengalaman Atau lu baca Atau lu belajar Dulu kan Internet gue Gila Oh lu pecadu Internet juga Gue Apa Belajar Web Web Brawler Brawler Belum ada istilah googling Belum ada googling Istilah googling Belum ada kan dulu ya Jaman dulu yang Internet masih Text Itu gue udah Pakai internet Gue udah ngobrol sama Engineer di luar Jadi Narasi-narasi Apapun Gue nangkep Dan memang gitu ya Memang gak boleh Lebih dari segini Karena gak sehat Buat kuping Iya karena kita harus Harus jaga Badan juga Apa itu Terlalu capek pengaruh gak Otomatis gitu Otomatis butuh Kayak apa ya Kayak orang Tai Chi gitu Kayak orang Zen Jaga kesimbangan gitu Kesimbangan fisik Kesimbangan psikis Sampai segitunya Sampai segitunya Oh pantas Kasih lu disitu terus Karena lu jagain itunya Kalau gak Berapa apa Gini-gini ya Bener Karena dulu Secara visual Gue melihat Saat kita ada Di titik ini Yang susah adalah Mempertahankannya Nah Apa yang bisa Merubah adalah Habitat kita Gitu Pas habitat kita Berlebihan Itu Yang udah kita Perjuangin selama ini Turun Turun langsung Gitu Gue dapetnya begitu dulu Gitu Gue baru tau ini Jadi Buat kalian yang Ceritanya ya Jadi Engineer Ya itu khususus Buat engineer Maksudnya Untuk yang mau mixing mastering Ternyata ada metode itu Tapi masuk akal sih menurut gue ya Mempengaruhi banget ya Kuping Tapi pada saat itu Kalau sekarang mah Tendol kan udah canggih ya Sama aja menurut gue Kalau rasa mah Enggak Maksudnya gini Maksudnya Kalau sekarang Itu kita bisa ngukur loh Oh ada Ada pengukurannya Jadi kita bisa tau Sound yang bener tuh gimana Udah ada gambarnya Oh ada patternnya gitu Nah sekarang tuh Gue bisa mastering Nggak denger Serius tuh Specker gue matiin Gue lihat gambar doang nih Lihat spectrum doang Oh lu bisa gitu Iya Akhirnya gue bisa mastering Pakai apa aja Pakai speaker laptop Jangan ntar gue Kalau gue mixing Lu gak denger lagu gue Kalau mixing Gue masih dengerin Kalau mixing Maksudnya denger Mastering ya Kalau mastering Kadang gue cuma Lihat spectrum doang Gila Lihat spectrum Karena sekarang udah canggih banget Lu kalau kelebihan Dikasih tau Oh iya Lu berarti membantu lu banget Sangat Berarti udah gak jaga-jaga Karena gue udah Bisa gak sama Sekiranya gak dengerin Oh iya Gila oke Kalau dulu kan Gue harus denger Baru gue bikin judgment Ini harus diginiin nih Frekuensi ini Gini-gini Sekarang enggak Sekarang gue lihat gambar Dia kira-kira udah balance nih Dan level yang gue mau Berapa nih target level gue Semuda itu sekarang Oke Udah gila Sekarang malah pindah lagi ke AI Gue ngeliat AI Lu kan Lu bikin videoclip BIP Sama Gue ngeliat videoclip Setahun yang lalu Eh 6 bulan yang lalu Wah anjing Apaan nih Masih goblok Apaan nih Kok bisa gini ya Wih Kayak dua negeri nih Gue pikir Tau gak apa Apa bang Kalau bikin-bikin yang kayak avatar Itu namanya apa Bukan Namanya apa Kalau film kartun Apa CGI CGI Bukan CGI Kamu ngomongin dulu Apa Ode ul Mahal Karena ini Bikin-bikin kayak Animasi Animasi Gue kira animasi Bukan Itu jadi video Yang udah jadi Video kayak kita nih Sekarang Tapi di efek Di efeknya Pake AI Pake AI Dan lu udah duluan Hampir setahun yang lalu Lu udah kenal Sekarang musim Lu tahun lalu udah pake Gokil sih Gue instinktif Terlalu cepet Nangkep narasi Yang anak gaul tuh lu sebenernya pak Iya dong Kita-kita kurang Karena kalau di kripto sendiri Kripto nih Kalau gue trading Lu main kripto juga ya Iya Kalau trading Kalau koin yang gak ada narasi Dia gak bakal To the moon Iya Berdasarkan narasi dong Sebenernya Iya Jadi gue terbiasa Dengan Rumor Iya Narasi Berita Lu dengan itu ya Terbiasa dengan instink Narasi itu Berangkat dengan narasi kan Tari rumor dulu Iya Bahari kan Istilahnya buy the news Iya Buy the rumor Buy the rumors Sell the news Sell the news Begitu pas udah jadi news nih Gue selling Langsung selling Karena langsung naik Karena udah di atas Udah gak Buat gue udah Harusnya udah take profit Iya Ngerti Nah gue selalu begitu Jadi kebawa-bawa Udah jadi lu patron lu Udah begitu ya Nah di BIP sendiri Lu sekarang Masih terus gak BIP Untuk Berbuat terus gitu Si BIP tuh Kalau kemarin Kerasan gak sih Enggak Kalau kemarin tuh bikin AEA itu Bikin album yang Yang kaset itu Itu Karena Pada waktu itu Ada omongan Kita mesti Remake nih Lagu-lagu lama Karena masternya udah pada hilang Masternya udah pada hilang Oke Kata Pak Eh kata Rustam Oke Gue bilang Siapa yang mau Remake Gue bilang Orang Tau sendiri Pak Gue bilang Iya Udah Udah gak disitu dia Tapi kan lu tenang Royalty kan Dari strength Masih tetap dapet Akhirnya Alhamdulillah Sekarang lu yang gini nih Lu yang Tekel Kan gini Kalau masalah kan Permasalahan kan Sekarang banyak Gue yang Enggak terima Royalty Yang pecah-pecah Ben Lu gak ada Kok gak bersuara Soal itu Ya karena Beres sih Dari lima album itu Udah jelas Pembagiannya Walaupun Pada saat Pada beberapa tahun yang lalu Itu memang gak jelas kan Tapi kan Gue kan selalu Friendly Maksudnya Gue selalu jaga hubungan Sampai suatu saat Dari manajemen sana Nawarin Ini gimana sharingnya nih Nah berarti kan Gue mesti menunjuk Publisher kan Akhirnya gue Pak Ibuongki Menunjuk Aquarius Tolong deh Lu ke potlet Di sharingnya gimana Akhirnya mereka yang ngurusin Semudah itu Alhamdulillah Semudah itu dan lancar Lancar Jadi lima album itu Kita pegang semua sharingnya Jadi dia manggung pun lo dapet Apa semua gitu ya Ya Alhamdulillah sekarang Tiap tahun jalan-jalan Dari royalti Alhamdulillah Oh pantes Terus tidak ada yang lagi bersuara itu Karena lu sudah Dari manajemennya Sudah mikirin soal Apa kesitu ya Dari sebelumnya Karena Memang Apa ya Kalau buat gue Hal-hal seperti itu sebenarnya Bukan bisa diselesaikan Maksudnya Kita harus tetap jaga Keluargaan Pertama itu dulu Karena kan Hal seperti itu pun Akhirnya begitu pas Diangkat Bukan kita yang maju Tapi menunjuk Oke Menunjuk kepada Misalnya publisher Silahkan ya dulu urusin deh Oh lu sistemnya tetap begitu ya Tetap dengan hukum positif ya Bukan secara personil terus Ini gue sekian Enggak bisa Tapi kalau ada yang lu bilang Diurusin tapi gak dapet juga Gimana Dapetnya kecil gitu Itu menurut lu gimana Nah itu mah Gak ngerti deh Gak ngerti deh Cuman Pada akhirnya beres Alhamdulillah Harusnya sih ya Jadi sekarang Tiap bulan ada royalti Gue dari selain Terima album itu ada Gede gak Pak? Ya Yang paling gede Air tahun Ya Kalau tiap bulan mah buat ST aja ST Tiga slope Oh iya Kalau air tahun baru Jalan-jalan tuh Keliling Jawa Tapi gak sih Gue sih gue liat lu Dari dulu itu juga Ini gue juga Sampe Beli rogol lu juga keren Enak-enak Buat kesehatan Enak-enak Gue seneng sih Gue apa Bermanfaat banget Buat badan gue Nah jadi sekarang tuh Gue lebih banyak Istilahnya jadi pengusaha Jadi maksudnya Iya-iya Apa sih bedanya Pedagang sama pengusaha Gitu loh Mungkin pada saat Gue mastering Apa dulu ya Itu gue sifatnya Sebagai pengusaha Karena gue perlu modal Untuk alat kan Iya-iya Gitu loh Dan Sekarang lu atur-atur Gue sekarang kan Mixing mastering Pake laptop dong Oh iya laptop dong Mama headphone yang simulator Bisa simulasi Iya simulasi Ada pake speaker-speaker Ada Cuman lu gak pake itu ya Buat nakut-nakutin orang aja Kalau yang baru-baru Klien baru ya Terus-terus Iya Apa bedanya Pedagang sama pengusaha Apa Pedagang itu kan Dia perlu modal Iya Nah Sekarang pengusaha apa Pengusaha apa Dia gak Dia gak perlu modal Dia cuman punya saham Ya kan beli sahamnya Pake duit Belum tentu Saham kosong juga bisa Oh dengan skill Dengan kontribusi Bener Kontribusi Nah jadi Jadi gue lebih banyak Sekarang Menyebarkan kontribusi gue Ke Hal-hal yang Menurut gue Ini bakal happening Berarti Lu Harus bisa ngeliat Memprediksikan Future Future value dong Instinct narrative tadi Oke Nah itu gue pernah denger Dari Sapa Dia sih penyot Wah kalau main drama Pengusaha Oh enggak Dia bukan bilang pengusaha Lu tuh apa Main saham gitu Emang bener Ya gue main Kripto juga Oh iya Nah kripto juga berdasarkan Narasi Narasi juga Cuman kan enggak ada Basenya tuh Yang tadi lu bilang Rumors Beli Buy the rumors Sell the news Sell the news Iya 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 Bener Pun sama Dengan ini Dengan apapun ya Ya berarti lu harus punya Instinct juga Untuk ngeliat Satu perusahaan Valuenya ke depan Apa ya Bagus atau enggak Untuk masuk ke saham Teknikal begitu Teknikal begitu Fundamental Nah Ya sekarang kayak misalnya Akhirnya kan skill kita nih Skill 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 kita tuh yang jadi Yang jadi Bikin kita jadi pengusaha Iya Sekarang nih udah Enggak perlu alat yang mahal lagi Untuk bisa jadi mastering engineer Kita enggak perlu modal lagi Iya Udah canggih ya Iya Banyak yang free juga Software Akhirnya gitu Emang ujung-ujungnya Jadi pengusaha Ya tapi lu memang Udah jadi pengusaha sih Kemudian gue dari dulu sih Maksudnya di luar ini ya Di luar Manggung lu Duluan nyiptain lagu Ngaran semen Itu kan udahlah Lu ternyata Indusinya disikat juga Mulu dulu kan Iya Jadi kan gue melihat dulu Udah mikirin Yang lain gitu Iya Termasuk di film kan Lumayan Nah lu scoring juga kan Scoring Scoring film Udah berapa film pak 20 kali ya Berarti kalau ada film-film Mau di scoring Emang minta scoring Gizek lu hilang Iya Tahun ini gue megang 4 film sih Kalau ada yang nonton Yang bikin-bikin film Scoring Om indah Scoring film Terakhir yang baru keluar Kemarin Film suami yang lain Oh suami yang lain lu Iya Ada berapa yang baru tahun ini Suami yang lain Ntar mau keluar lagi nih Film Cheerleaders Oh cheerleaders Aku kejar mimpi Oke Aku kejar mimpi Ini mau keluar Maret Oh berarti lu Itu full scoring lu semua Iya Wow Terus ada dua lagi nih Masih produksi Horror Oh sekarang lagi horror Iya Lagi horror Eh ada bos gue mau bikin film Mau bikin film Ini lu Oh cakep nih Terus sama gini Apa BIP yang lagi sekarang dikeluarkan Yang lagi jalan apa BIP Ini sekarang BIP Katanya gue sesuara banyak lu ngeliat Posting BIP lagi kan Iya terakhir tuh yang album yang Pakai AI itu Ada dua tuh Iya itu awalnya gak serius Itu kan awalnya cuman Rimekto ya Rimekto Sampai akhirnya Kan kalau BIP BIP tuh fansnya BIP Militan Militan Ya sama lah Mas Lengker Nah ternyata Ada satu BIP Yang dia Udah profit nih Bitcoinnya Oke terus Dia ngehold Bitcoin dari 15 ribu dolar Oke Sampai 30 ribu dolar Mas sampe 30 ribu dolar Kan dia udah profit nih Oke Dia WhatsApp gue Bang Gue abis profit Bitcoinnya Oh gila lu ngehold ya Dari 15 ribu Iya Ini cukup gak bang buat bikin album Album apa BIP Dari fans lu itu pak Dibagi gue berapa BTC Gila Akhirnya bikin album Dia yang modelnya Dia Ini serius loh Ini fans lu yang bikin Lu nyuruh bikin BIP album Iya Ini cukup gak buat bikin album bang Ya Ini mah cukup banget Berapa pak kalo boleh tau Hampir 200 juta lah Ancer Gila fans lu Pak Wah top Iya Gila gokil Jadi dia nanya Bang Trust Violet lu Adoresnya apa Gue mau kasih nih Ah serius lu Wih banyak banget Ini serius nih Udah buat bikin album bang Langsung gue bilang anak-anak Bikin album udah Yang terbaru apa yang keluar Ntar gue taruh di bawah Yang ini apa namanya Gue taruh di bawah ya Video clip Healing Healing Judulnya healing Oke Dikit-dikit healing Nah ini ada Gue kasih video clipnya Apa linknya Ada di caption gue Jadi nanti bisa klik healing Judulnya kalo pengen liat Ini yang AI kan Yang AI Oke Nah udah tuh Kan udah kelar nih Udah kita gak ada bahan lagi Jadi nyunggu bahan dulu Oh Oke Tapi gila om Lu tuh Wah Berubah-berubah om Jadi musisi Lu jadi waktu itu Terkenal dengan arrangernya Gue denger Gue seneng banget Om Linda tuh gak ketebak Kadang-kadang lagunya Menjadi jazz Pada saat Ini lu masukin dulu Masih ada lu ya Sepi membunuhku Oh terbunuh sepi apa ya Terbunuh sepi Iya Waktu slang ya Das Itu kan Jazz Ada sentuhan jazz Pada saat di Itu masih lu juga gak Aku harus Iya itu gue Itu kan rock and roll Tahun berapa gitu Pianonya kan Tua banget gitu Dan waktu itu menjadi Akhirnya arranger Pencipta lagu juga kan Pada saat itu Terus akhirnya menjadi Nah lu tuh gak nanggung mbak Band di atas Pencipta lagu ke atas Terus udah gitu lu pas jadi Terkenal dengan mixing mastering Langsung ke atas Jadi Wah gokil sih Gue berarti insting lu kuat Itu By the rumor By the rumor Buat sell the news Itu ya Pada saatnya kita harus sell Iya Nah pas udah sell Gue udah gak disitu lagi Iya insting lu Intuisi lu kuat Tapi lu masih Masih Ngaransemen lagu Dan Di scene ini Seibuknya lu Masih ngaransemen lagu Dan bikin lagu gak sih Masih Masih Cuman gak 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 masuk dalam Apa ya Gue lebih banyak Scoring film sih sekarang Scoring Atau bikin Ini ya Apa Gue dengar tadi Lu bikin lagu-lagu Buat produk Atau buat apa gitu ya Iya Bukan yang untuk industri Untuk di band ya Jadi Lebih ke Brand lah Brand Lebih ke Nempel ke brand musik gue Oke Gila Sekarang gitu Musik kan Nempelnya kalau gak ke brand Ke toko Iya sih Sekarang begitu Nah ya itu juga salah satunya Gue juga pernah ngobrol Kadang-kadang kita menciptakan Sebuah karya Tapi lupa branding Karena ini gede Brandingannya kurang Oh itu narasinya kurang Narasinya kurang Nah itu kan marketing Kasian tuh Kasian yang bikin Atau yang bawain kan Kadang-kadang lagunya orang tahu Tapi gak tahu siapa yang nyanyi Itu kan kurang Memang harus di branding juga sih Branding itu kuat sih Untuk Ya narasi juga sih Iya Gila Om Indra Anda itu sahabat sih sebenernya Tapi kan Gue tau sekarang Kakek menteri Ini kan kakek menteri Orang-orang pintar Men musik Om Indra Tapi thank you loh Om Indra Ini gue waktunya Gue seneng banget Ini buat yang kalian nih Yang gue bilang Gue cuma jawab Noted ya Noted Gue bilang Karena gue gak berani Pasti dong Waktunya kan Bintang-bintang kan pada Ya gak Gampang Alhamdulillah Om Indra mau dateng Sini Alhamdulillah ya terima kasih Aduh thank you Gue seneng banget nih Apa nih Kan gue kasih disini Lagunya Lagunya BIP nih BIP yang baru Judulnya Healing Lu liat di captionnya Gue pengen Lu dengerin Dan lu coba Apa yang menurut Lu setelah liat Video klipnya Dan lagunya Lu seneng apanya Lagunya kah Video klipnya Ini juga Soalnya gue juga Eye catching banget sih Menurut gue Eye catching banget disini Tapi lu punya pendapat sedia Silahkan Dan Om Indra Thank you banget Sama-sama Udah Di podcast gue Thank you Sehat terus Sama-sama Dan gue Terima kasih dikasih Supaya jadi sehat terus Oh iya amin Sehat tentrum ya Sehat tentrum ya Terima kasih banget Sama salam Buat anak-anak BIP semuanya Dan Ajak-ajak Kalau ada proyek Saya juga pengen Nyanyi lagi Yuk Begini lagu lah Ntar tinggal Minta Eye Sama satu lagi Sama satu lagi Lu kalau mau coba Lu Eye Ini ahli Tahun yang lalu Dia udah bikin Boleh tanya-tanya Atau mau gimana Terserah Ini Instagramnya Gue kasih disini Terus Thank you juga Buat kalian Yang udah nonton Sampai akhir Comment Share Subscribe Sebarkan Semua kebaikan Yang dapet Dari sini Thank you semuanya Bye-bye Halo Halo Terima kasih telah menonton!